Tingginya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan hingga persetubuhan di bawah umur sejak awal tahun 2024 ini dinilai tinggi Cukup menjadi perhatian publik di Kabupaten Lebong Tercatat hingga akhir bulan April kemarin Polres Lebong sudah menangani 11 kasus pencabulan anak bawah umur Sedangkan satu laporan lain masih dalam proses penyelidikan Data dari polisi para pelaku dalam kasus ini tak lain adalah orang dekat korban Mulai dari tetangga, kerabat hingga pacar korban Dengan jumlah tersebut, Kasat Treskrim Polres Lebong Ibturizki Dwi Cahyo mengaku prihatin Piatnya sudah melakukan upaya preventif dengan menggelar sosialisasi hingga ketingkat desa Kasat juga meminta peran aktif orang tua dan orang-orang terdekat dalam menguasi pergerakan anaknya Secara tegas, Kasat meminta pemerintah desa juga menggelar sosialisasi secara khusus dan mengundang aparat kepolisian Dari bukan rana kami, selaku saat Treskrim Namun di sisi lain, saya sudah menekan juga kepada seluruh KADES Ada program Satgas PPA Lakukanlah dengan baik anak-anak-rakan KADES yang mengetahui dinamika dan situasi di masyarakat secara langsung Baik sasaran-sasarannya Adakanlah kegiatan sosialisasi, undanglah polisi Untuk menimbulkan fear of crime Kalau untuk mata kuliah kriminologi itu ada istilah fear of crime Khusus dalam hal pemulihan psikologis korban Polisi juga meminta Dinas Pemberdayaan Perepuan, Pelindungan Anak, Kedalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3A, PP dan KB Segera tanggap dan memberikan pendampingan terhadap korban Karena pendampingan dilakukan untuk mengembalikan psikologi korban yang sedang terganggu Robi Ardian, Syah, RBTV, melaporkan